Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewito berjumpa kembali Channel Inspirasi Jadi kita hari ini Mau berbicara masih sekitar Atau seputar Pengatur tekanan atau regulator paintball Ya sahabat Jadi banyak sekali yang menanyakan Misalkan Untuk Ini namanya burst disk Dan ini monometer Ini bisa tidak ditukar Nah kemudian Apakah bisa ditukar ini dengan ini Atau Misalkan ini dengan ini Bagaimana posisinya Jadi sahabat Untuk Drat Regulator paintball ini Berbeda Jadi kalau yang disini Ini yang ditukar dengan ini bisa Jadi kupler pengisian ditukar dengan manometer bisa Burdisk dengan burdisk bisa Tapi kalau Lubang manometer dratnya ditukar dengan burdisk ini gak bisa Atau sebaliknya Atau sebaliknya Kalau kupler ini pengisian ditukar dengan sini gak bisa Ya sahabat ya Karena memang dratnya berbeda Jadi kalau yang disini Ini menggunakan M10 x 1 Sedangkan layang disini Drat ginci Ini seperempat ya sahabat ya Seperempat Jadi dia tidak sama dratnya Jadi kalau ini ditukar misalkan posisi ini gak bisa Misalkan seperti ini ya Kalau ini kita tukar disini Ini gak bisa Ini dratnya hanya masuk Dua drat saja seterah itu nanti Mengalami dull ya Mengalami dull Demikian juga Kalau yang Ini misalkan Nah ini ditukar kesini Demikian juga gak bisa Nanti ini dratnya juga akan kalah ya Jadi gak bisa Ini sahabat Jadi Fungsinya Atau Bentuk dratnya berbeda-beda ya Ada juga yang bertanya Ini untuk malam terah Ada yang juga yang bertanya Jadi kalau ini misalkan Diganti dengan baut Baut biasa Misalkan seperti ini Boleh gak Jangan ya sahabat ya Saran saya Ini jangan diganti Jadi kita tahu Jadi fungsi Daripada Burst disk ini Itu disebut dengan Kalau dalam kompresor Safety valve ya Dalam kompresor Safety valve Dalam hidrolik Prasolary valve Ya Gitu Kalau dalam Air Safety valve Juga bisa disebut gitu Jadi ini fungsinya Beda Jadi Kalau disini Ini fungsinya Sebagai Pengaman Tekanan Apabila terjadi Kelebihan tekanannya Misalkan disini ada Tabung botolnya Misalkan Kita lupa mengisi Sampai melewati Batas yang diinginkan Misalkan disini 7,5K Maka nanti Yang terjadi Ini adalah pecah Jebol Nah ini Burst itu adalah Ledakan pecah Dis itu adalah Lapisan Lampengan Jadi fungsinya Disini seperti itu Jadi Dia kalau sudah pecah Dia gak bisa dipakai lagi Demikian ya Demikian juga Untuk pada yang bagian Outputnya Ini biasanya 3K Artinya ini 3000 PSI 3000 PSI Kalau disini terjadi Kelebihan tekanan Akibat Overpressure Maka disini Pecah Sehingga nanti Akan tembus Dari lubang Yang Dari lubang ini Disnya itu pecah Tembus ke sini Relatif Tidak membahayakan Pecahnya disini Paling seperti Ngejoss Itu ya Jess Gitu ya Berbeda Kalau nanti Terjadinya Pecahan Ledakan Dihamer Akan berbeda Itu tentunya Menimbulkan Suara yang besar Demikian juga Takung Jadi kalau disini Suaranya kecil Inilah sebagai Fungsi pengaman Daripada Regulator ini Atau disebut dengan Safety Regulator Burst Jadi Jadi Kita bisa melihat Di sini Ini yang sudah pernah Pecah Ini ya Jadi karena Over Jadi pecah Ini Sudah tembus Ini Dari sini Juga tembus Gitu Nah Ini juga Sudah tembus Ya Kelihatan Kalau Ini Langsung Tembus Jadi Seperti itu Sekarang kita Lihat konstruksi Daripada Burdis Itu bagaimana Tali disini Ini kebetulan Sudah saya buka Jadi seperti ini Ya Jadi ini Drut Atau Niple biasa Nah Kemudian disini Bagian tengahnya Ini ada Inilah yang disitu Blit Atau disc Ini sebagai Pengaman Dan ini adalah Plat Penutup Atau Plat Seatnya Jadi seperti itu Ini Masuk kesini Nah Posisinya Seperti ini Nah Kemudian Ini masuk Kesini Nah Seperti ini Tinggi pasang Nah Kecuali Kalau Dalam kondisi Terpaksa Ya Jadi Dis Karena disc Ini yang pecah Yang pecah ini Yang pecah ini Jebol Ini bisa diganti Cuman ini Materialnya Keliatannya khusus Ini Kuningan Atau apa Itu ya Ini udah Melalui proses Uji coba Tentunya Jadi Ini Plat ini Tebalnya Berbeda-beda Tergantung Tekanannya Kalau 7,5K Tentunya Akan lebih tebal Lagi 5K Lebih tipis Dan 3K Paling tipis Ada lagi Yang sampai 1,8K Artinya 1800 Nah Itu sempat Ya Jadi Tidak disarankan Jika Terjadi Namanya Ini Rusak Diganti Dengan Menggunakan Baut Ditutup Ini Disamping Menyebabkan Dia Dull Lubangnya Tapi Menyebabkan Tidak ada Fungsi Safety Pada Unit Kita Itu Tidak Disarankan Dan Sangat Membahayakan Nah Karena Ini Harganya Juga Tidak Terlalu Mahal Kalau Tidak Salah Cuman 50.000 Atau 30 40.000 Ya Ini Ini Bermacam-macam Mulai Dari Ukuran 7K 5K 4,5K 3K Sampai 1,8K Mungkin Di bawah Itu Tidak Ada Ya Jadi Itu Sobat Ya Jadi Mudah-mudahan Ini Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Sahabat Bahwa Drat Untuk Burdisk Dengan Monometer Berbeda Kalau Burdisk Ini Standarnya Dia 1,4K Kalau Kalau M10 X 1 Ini Sama Ini Tidak Bisa Dutukar Tukar Dan Posisi Pemasangannya Yang Tinggi Ini Posisi Di Depan Ini Untuk Yang Berjuku Setengah Tidak Ini Kalau Kita Lihat Dengan Tekanan Yang AC 3000 Ini Terlalu Tinggi Tapi Kenyataannya Saya Pernah Isi Disini Ini Pakai 3K Tekanan 3K Jebel Terus Dan Yang Rendah Ini Untuk Yang Output Artinya 3K Mudah-mudahan Bisa Memberikan Jawaban Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh